Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar soli-soliha hari ini? Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, soli-soliha sebelum pembelajaran dimulai Mari kita awali dengan doa Doanya dipimpin oleh Mas Fadil Istiqadah dan Sudah siap Kita berdoa sama kita Sangat kita ajakan kepalat Ditundukan Let's get ready to be to Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Mas A Selamat bergabung Mas A Mbak Natania Mas Aziz Siapa yang sudah baca materi dari Ustadzah hari ini? Saya Isinya tentang apa? Alat ukur panjang tak seku Alat ukur panjang tak seku Kita bisa menggunakan anggota tubuh ya? Ya Pakai apa tadi? Anggota tubuh yang mana? Astagfirullah Anggota tubuh tangan dan kaki ya yang bisa digunakan mengukur Terus selain menggunakan anggota tubuh tangan dan kaki Waalaikumsalam Mbak Hanin Soli-soliha juga bisa menggunakan alat-alat yang ada di sekitar Bisa pakai apa? Mengkurnya? Bendanya di sekitar kita Ya, kore api Pensil Pensil Ya, bisa menggunakan kore api pensil Waalaikumsalam Mbak Muspita Oke, kalau gitu Hari ini kita akan belajar alat ukur panjang tak bagus ya Ya Seperti yang Soli-soliha ketahui tadi Class 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 NNI 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 Lihat tangannya, tangannya Tangannya Mbak Sifa tangannya Mbak Sifa Alat ukur panjang Tak saku Satu Jengkal Jengkal Dua Ini siapa yang gak Ayo Mas Fadil Mas Fadil lihat ustada Ikuti ustada Langkah Langkah Tiga 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 Hasa Hasa Empat Empat Dua Oke Siapa yang bisa mengulang Siapa yang bisa mengulang Memimpin teman-temannya Siapa Ayo Siapa ini Coba Nanti sudah ada bantu nanti Mbak Aisyah Oke Mbak Aisyah Silahkan Mbak Aisyah Alat ukur Panjang Gitu Mbak Aisyah Sama gerak Mbak Aisyah Sama gerak Sama gerak Tiga 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 selanjutnya sebelum masuk ke materi Hai Oke Masya Terima kasih yang bisa menjawab angkat tangan ya ini namanya apa alat ukur apa ini apa ini jengkal oke Mbak Hanam bakal ilamat al selanjutnya boleh yang lain ya Mbak Hanam bakal ilamat 12-20 sekarang yang lain Wih ini tadi apa Coba angkat tangan yang bicara angkat tangan coba Mbak Puspita Mbak Naila apa ini tadi langkah ya Mbak Nayla Mbak Puspita Mbak Nantania ya diam dulu yang sudah angkat tangan dulu ya sebelum bicara ini apa ini apa Mbak Isha ini Mbak Isha apa Mbak Isha Harta 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 ya Harta terus yang belum berarti Mbak Alia Mbak Syifa Mas Wadil Mas Aziz Mas Nofal ini apa kalau ini tangannya direntangkan ya pintar Mbak Sifah ya tadi yang jawab ya iya oke Mbak Sifah pintar sekali depan oke itu tadi ya nanti Ustadz ulang lagi biar soli-soli halapan selanjutnya dibuka paket kita langsung praktek menghitung pakai alat ukur panjang Pak Boku halaman 52 ya tadi ya ya paket pak paket paket oke spooky ürd gurur phi 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 Nah, Ustada matikan dulu Soli-soli Di alamat 52 Itu kan sebenarnya kita ngukur lapangan Nah, sekarang Ustada ganti ngukur benda-benda yang ada di sekitar kita Terus, nama siswanya itu dicoret Diganti nama benda Paham? Nama siswa itu dicoret Ganti nama benda Kolom nama siswa dicoret Dicoret ganti nama benda Siswanya coret ganti benda Oke? Sudah? Bisa dimulai ya? Sudah diganti semua ya? Oke, Ustada mulai Nomor satu, siapa yang mau nyoba? Nomor satu Mbak Kalila, silakan Dibuka speakernya Mbak Kalila Oke, Mbak Kalila pakai benda apa ini? Apa? Meja belajar Meja belajar Ustada Oh, siap Semua ditulis Nomor satu Meja belajar Oke, Mbak Kalila menghitung pakai apa? Jengkal 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 yang gini ya Jengkal ya Atau gini juga boleh Gini ya Mbak Kalila tadi ya? Gini, Ustada Ya, sama aja Ya, ha, 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 w, sip Berarti Ustada tuliskan Mbak Kalila menghitung Meja belajar Menggunakan Jengkal Nah, nanti Soli-soliha Bisa Menggunakan Benda apapun Yang dihitung Terserah Terus ngitungnya Pakai jengkal Hasa Depa Juga terserah ya Meja belajar Lima Jengkal Misinya per kolom ya Itu ada kolom-kolomnya Saya ada alaman berapa? Alaman 52 Paket Oh iya Nah, ini Lihat di layar Yang ketinggalan Meja belajar Lima Jengkal Karena ini Satuan Tak baku Jadi hasilnya Terkadang Tidak sama Antara jengkal Mbak Kalila Dengan jengkal Teman-teman Yang lain Kan tangannya Ada yang kecil Ada yang besar Nah Ini alasan Kenapa disebut Satuan Tak baku Karena hasilnya Karena hasilnya Tidak mesti Sama Kalau satuan Kalau satuan baku Itu hasilnya Sudah pasti Sama Kayak penggaris Itu kan ada Angka-angkanya Itu satuan baku Meteran Lanjut ya Iya Sekarang nomor dua Siapa yang bantu Siapa yang nyoba Nomor dua Mas Al Silahkan Mas Al Speakernya Pensil Bendanya pensil Mas Al Bendanya pensil ya Iya Oke Mas Al Mengukur pensil Semua ditulis Pensil Oke Mas Al Ngukurnya pakai apa Jengkal Depa Haspa Jengkal Berapa jengkal Mas Al Berapa jengkal Satu Oke Satu 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 jengkal Ya Pensil Nomor dua Dua Mas Al Menghitung pensil Menggunakan jengkal Nah ini Sudah Pensil Satu Jengkal Lanjut ya Nomor tiga Ayo nomor tiga Siapa Tiga Mas Aziz Silahkan Mas Aziz Mas Aziz Silahkan Speaker 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 Dinyalakan dulu Oke Mas Aziz Apa Buku paket Buku paket Semua ditulis Semua ditulis Nomor tiga Buku paket Dua jengkal Berapa jengkal Dua jengkal Dua Ini semua ngukur pakai jengkal ya Pakai hasta gak apa-apa Pakai jepang gak apa-apa Ustaz Mau ngukur televisi Boleh Boleh Mau ngukur almari Boleh Boleh Bisa menggunakan yang lain nanti ya Bisa menggunakan hasta depa langka Anda mau ngukur panjang kamar bu Boleh Buku paket Dua jengkal Lanjut Nomor empat ya Ya Siapa Itu mbak Puspita Silahkan mbak Puspita Tempat tidur Tempat tidur Kasur Oh kasur ya Kasur Ngitungnya pakai apa Langkah Langkah Kamar Ngitungnya pakai langkah Berapa langkah Berapa langkah Lima Lima langkah Langkah ya Langkah itu pakai kaki ya Ngitungnya Kasur Kasur Lima langkah Lima langkah Kalau kasur ini kita bisa lihat lantainya ya Nah dari lantai itu kita bisa ngitungukur dengan langkah 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 itu kaki ya Langkah itu kaki ya Kaki pakai kaki Lanjut ya Nomor lima Siapa nomor lima Saya Bahana Silahkan bahana Pasur Pasur Mbak Hanang ngitung apa Pasur Mbak Hanang ngitung apa Apa Mbak Hanang ngitung apa Ubin Ubin Berapa langkah Berapa langkah Mas kereta Lima langkah Lima langkah Lima langkah itu Ubin yang ada di mana Mbak Ruang tamu Apa Ruang tamu Oke Berarti Banang ngitung Panjang Panjang Ruang tamu Gitu aja ya Lima Nomor tempat tidur Tempat tidur Lima Halo Nomor lima Ruang tamu Lima 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 Langkah Gini ya Mbak Hanang ya Ya Oke Oke Lanjut ya Nomor enam Siapa ini nomor enam Mbak Hanin Mbak Hanin Mbak Hanin belum ya Ya Mbak Hanin silahkan Mbak Hanin Misu Filter S nuclear speaker Sihah Bowen viene Mbak Hanin dengan menghitungnya pakai apa ?? Hasta 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 yang ini ya Berapa hasta Mbak Hanin Tua Dua Oke Nah ini macam-macam ini sudah Ada yang langka Ada yang jengkal Ada yang hasta Papan tulis Dua hasta ya tadi Nah silakan ditulis Namanya Namanya hitam yang keempat siapa? Saya ngukur pakai televisi Televisi bu Nah tadi yang ketinggalan Nama siswanya diganti nama benda ini Yang ketinggalan Nama siswanya diganti nama benda Lanjut nomor tujuh ya Sudah Pak Aziz sudah Saya Sudah Oke Suaranya Mbak Aisyah itu ya Ayo Mbak Aisyah Nomor tujuh Dapak pensil Oke Dapak pensil Ngukurnya pakai apa? Satu hasta Satu hasta Satu hasta Tiap Sini lagi ya Orang yang ngepalenekono Sini kotak ciri Jadi Kotak ciri Kalau bisa salih-salih Ngopornya Beneran ya Tepak pensil Satu hasta Oh belum ya Belum selesai ya Yang belum silahkan Lanjut ya Nomor delapan Lanjut Kita diburu waktu Nomor delapan siapa ini Nomor delapan Berapa langkah Ustadzah Mbak Alia Mbak Alia Silahkan Mbak Alia Nanti Ustadzah Lihatkan lagi Mas Radil Sebentar Yang ukur apa? Keramik Apa? Keramik 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 yang ada Dimana? Di mana? Keramik 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 Ngetuknya Pakai apa? Jengkal Jengkal Oh berarti Keramiknya aja Ini ya Bukan panjang Ruang tamunya Berapa Jengkal Mbak Alia Lima Jengkal Lima Oke Ini Mbak Alia Ngetungnya itu Lantainya Tadi kalau Mbak Hana kan Ngetung ruang tamunya Ini lantainya ya Lantai Lima jengkal ya Mbak Hana Eh Mbak Hana Mbak Alia ya tadi Ini yang ketinggalan Bisa dilihat di layar Lantai ya Lantai Mbak Macung Memari Lanjut ya Nomor sembilan Siapa nomor sembilan ini Saya Silahkan Mbak Natania Saya Ustadzah Ya Mbak Natania dulu Dibuka speakernya Apa Apa Gunting Oh Mbak Natania Ngetung gunting Iya Ngetungnya apa Guling Oke Ngetungnya pakai apa Hasta Oke berapa Hasta Dua Dua Guling ya Ternyata Guling Bukan Guling Agak cepat ya Ini waktunya Mau habis soalnya Guling Dua Hasta Aku belum nulis Ini yang belum nulis Buruan Apa Lanjut ya Terakhir ya Oke siapa ini Nomor sepuluh Saya 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 Sajikan sudah Mbak Nayla coba Mbak Nayla itu Ayo Mbak Nayla Aku Ustadzah Belum Ustadzah Ya Mbak Nayla dulu Almari Berapa Almari Satu Jepah Satu Jepah Oke Mas Fadil Mau ngitung apa Mas Fadil Almari ya Satu Jepah Mas Fadil Mau ngitung apa Mas Fadil Halo Mas Fadil Buku tulis Oke Berapa Ngitungnya Pakai apa Malah Sepuluh Ngitungnya Pakai apa Jengkal Jengkal Berapa Jengkal Jengkal Satu Satu Setengah Jengkal Satu Setengah Ustadzah Pakai Dua Dua Terlalu Banyak Satu Setengah Satu Setengah Bisa Bisa Mas Fadil Satu Setengah Ustadzah Ya Mas Sater Ya Ini Apa 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 Sater 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 Mau Ngitung Juga Ya Mas Mas Atar Ngitung Apa Mas Atar Mau Ngitung Apa Mas Atar Mau Sampai Sampai Sepuluh Doang Ya Gapapa Kan Teman Teman Pengen Juga Bentar Sada Matikan Biar Sada Dengan Mas Atar Selesai Mas Atar Oke Speakernya Dibuka Mas Atar Speaker Satu Jeng Pas Bus Ngitung Apa Mas Atar Topless Itu Topless Biar Teman Temannya Nomor Selesai Topless Itu Ya Mas Atar Oke Mas Atar Topless Satu Jeng Pan Sorry Boleh Nulis Sampai Sepuluh Saja Ya Ini Kan Teman Teman Pengen Jawab Jadi Sada Kasih Kesempatan Karena Nomornya Sampai Sepuluh Sada Lebih Suka Gini Banyak Yang Jawab Oke Ini Waktunya Udah Mau Habis 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 Iya Ustaz Ustaz Absen Dulu Yang Ikut Zoom Siapa Hacem Sudah 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 Aziz Kita Kita Hari Kita hari ini Yakni Alat Ukur Panjang Tak Baku Ya Kita Baku Ya Coba Class 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 Yes 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 Ya Terakhir Hand 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 Agak Cepet Ya Ikuti Ikuti Ustaz Alat Ukur Panjang Alat Ukur Panjang Alat Ukur Panjang Panjang Satu 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 Jengkel 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 Dua 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 Mangkak Angkak Angkak Tiga 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 Mata 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 Empat 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 Oke Terima kasih Semoga bermanfaat Kita tutup Jangan doa Istihan Mata Dan Tiga 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 Terima kasih Wassalamualaikum